Pihak Rumah Sakit Polri Kramajati serahkan dua jenazah korban jatuhnya pesawat lain PKLKP ke pihak maskapai LNR. Dilakukan secara simbolis, pihak maskapai pun langsung serahkan dokumen serta surat kematian pada pihak keluarga korban yang hadir. Jenazah yang nanti secara simbolis, kami akan menyerahkan dokumen yang diperlukan seperti surat kematian dan lain-lain yang nanti guna mengurus kelengkapan dan mengurus sesuatu setelah proses identifikasi ini kita laksanakan. Hasil rapat rekonsiliasi Hiskia Jori Saro Insong teridentifikasi melalui kecocokan sidik jari dengan data IKTP di Dukcapil. Sementara Chandra Kirana teridentifikasi melalui sepatu yang dikenakan yang sesuai dengan CCTV PT Angkasapura. Selain itu yang sudah teridentifikasi lainnya adalah Moni. Jenazahnya teridentifikasi melalui tato yang tidak terdapat di penumpang lain. Selain sesuai dengan data Tante Mortem, tato ini kemudian telah dikonfirmasi oleh seniman tato. Sebelumnya polisi juga telah mengidentifikasi jenazah dari Janatun Cintyadewi. Hingga Jumat kemarin sudah ada 65 kantung jenazah yang diterima RS Polri. Jumat sore Presiden Joko Widodo datangi posko terpadu evakuasi Lion Air JT 610 di JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada kedatangannya yang kedua ini Presiden terima laporan langsung dari Kepala Basarnas dan instansi terkait lainnya terkait proses evakuasi jatuh pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 610. Presiden juga mengapresiasi kinerja seluruh jajaran yang terlibat. Saya nyetitip agar menggunakan seluruh kemampuan yang ada, seluruh teknologi yang ada, bekerja cepat untuk mencari yang belum diketemukan. Dan saya minta KNKT juga bekerja cepat mencari tahu penyebab sehingga kita bisa menentukan langkah-langkah berikut. Sebelum Presiden, Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi kunjungi posko terpadu di JICT 2. Didampingi Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Yudomargono. Manhub juga meninjau langsung KRI Torani. Terima kasih telah menonton!